BINUS Global melaksanakan orientasi non-akademik mengenai kehidupan, kultur, dan cara bersikap bagi 70 mahasiswa internasional yang akan menetap di Indonesia selama semester ganjil. Acara dilaksanakan di Okrum BINUS Square ditemani 26 aibadi BINUS yang akan menjadi pembimbing mereka selama menetap di Indonesia. Acara dimulai dengan sebutan serta materi perkenalan BINUS University dan dilanjutkan dengan perkenalan tentang cara beradaptasi di Jakarta dan Indonesia. Selain materi dari BINUS Global, BINUS Square sebagai kolaborator acara juga memberikan sejumlah petunjuk dan regulasi tinggal di BINUS Square bagi para mahasiswa internasional. TFI juga ikut berpartisipasi untuk memperkenalkan visi dan misi mereka sebagai organisasi sosial milik BINUS dilanjutkan oleh BSSC selaku organisasi para border yang tinggal di BINUS Square. Harapannya dengan kegiatan orientasi untuk mahasiswa asing hari ini mereka juga bisa mendapatkan pembekalan yang cukup mengenai untuk mempersiapkan diri mereka berkuliah di BINUS selama satu semester ke depan dan juga mempersiapkan diri mereka untuk menjalani kehidupan beradaptasi di Jakarta dan juga di Indonesia. Dan juga untuk BINUS sendiri tentunya dengan kehadiran mahasiswa asing ini yang kebetulan semester ini jumlahnya sudah kembali banyak ya 70 mahasiswa asing juga bisa meningkatkan reputasi BINUS sebagai universitas yang memang bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasionalisasi menyelenggarakan kegiatan bagi mahasiswa asing dan juga meningkatkan pemeringkatan baik di kancah nasional maupun di internasional. Antusiasme mahasiswa internasional juga terlihat sepanjang acara mahasiswa internasional terlihat tak sabar untuk memulai petualangan baru mereka di kultur yang berbeda. Mayoritas dari mereka datang dari Eropa dan diikuti oleh mahasiswa dari Asia Selatan dan Timur. iBody yang menuntun mereka juga terlihat akrab dengan para mahasiswa internasional selayaknya teman sebaya mereka. saya merasa sangat gembira kerana saya harapkan perjalanan ini selama lama. Saya telah menyiapkan perjalanan ini selama bulan minggu. Dan sekarang berada di perjalanan ini dan berada di sini sangat gembira kerana saya dapat menemukan banyak orang yang baru. Dan saya dapat menemukan kultur yang berbeda. Saya sangat optimistik tentang perjalanan ini. Orientasi diakhiri dengan pembagian kelompok, games dan penjelasan mengenai visa dan izin tinggal oleh kantor imigrasi Jakarta Barat. Acara ini diharapkan dapat membantu mahasiswa internasional agar dapat membaut dengan baik di lingkungan baru mereka selama masa belajar mereka.